Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridho Aska Abrizam dari kelas 4D Akan membawa tausia tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar adalah Satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan Yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan Deskrisi tentang keistimewaan malam ini Ini dapat dijumpai pada surah Al-Qadar Surah ke-97 dalam Al-Quran Artinya Lailatul Qadar Lailatul Qadar malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan Yang disebutkan dalam Al-Quran Sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan Malam ini sangat penting bagi umat muslim Karena pada malam ini diturunkan Al-Quran Yang menjadi petunjuk bagi umat muslim Apa ciri-ciri Lailatul Qadar Udara dan angin terasa tenang Langit terlihat bersih Terbit Terbit matahari tidak menyengat Malam hari terlihat cerah dan tidak gelap Malaikat turun dengan membawa ketenangan Malam pencetak takdir Tauhan Malam turunnya Al-Quran Kenapa malam Lailatul Qadar itu istimewa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat penting Istimewa dalam agama Islam Malam ini dianggap sebagai malam yang penuh berkah Dimana Allah SWT menurunkan Malaikatnya Serta menetapkan segala urusan dunia dan akhirat Berapa lama waktu malam Lailatul Qadar Mayoritas ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar Akan tetap ada Hingga dari kiamat pada salah satu malam Di bulan Ramadan setiap tahunnya Apa malam Lailatul Qadar hanya satu malam Menurut Muhammad Adam Usain dalam buku sukses Beburu Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar hanya akan terjadi pada bulan Ramadan Dan hanya terjadi satu dari hari dalam satu tahunnya Malam Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar memiliki banyak sekali keistimewaan Salah satunya pada malam ini Malaikat-malaikat turun ke bumi Siapa-siapa saja yang tidak diampuni Pada malam Lailatul Qadar Empat golongan yang tidak mendapatkan ampunan pada malam Lailatul Qadar Orang yang berkelalan dengan minuman keras atau barang yang memabukan Orang yang durhaka kepada orang tua Memutuskan tali silaturahmi antar sesama saudara Saling bermusuhan masih ada sifat iri dalam dan dengki Apa saja harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar Disusun ketika menyupai Lailatul Qadar Untuk memperbanyak berdoa Disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran Atau zikir Zikir dan doa-doa Yang disusunkan dalam syair Kapan Lailatul Qadar terjadi? Pada 10 malam terakhir Ramadan Allah SWT menyediakan malam dengan penuh keistimewaan Yaitu Lailatul Qadar Yang ketika beribadah di malam Itu nilainya melebihi badak kita 83 tahun 4 bulan Dari hari-hari lainnya Sekian tausaha ini saya sampaikan Semoga di bulan Ramadan ini Kita sama-sama dapat mencumpai Malam Lailatul Qadar Amin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh